Hai guys kembali lagi di channel Abilku Kali ini aku akan membahas prediksi line up persebaya Surabaya Fast Runs Nusantara Dilengkapi dengan prediksi skor kelas main dan jadwal pertandingan Untuk itu jangan lupa like, subscribe, and comment ya Agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku Pastinya seputar persebaya terbaru dan berita terbaru persebaya hari ini Oke langsung saja kita ke pembahasan Berikut prediksi skor antara persebaya Surabaya Fast Runs FC Menurut versi Abilku, persebaya akan mendapatkan skor 2 dan Runs FC akan mendapatkan skor 1 Menurut versi Abilku, persebaya akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1 Berikut jadwal persebaya Surabaya Fast Runs Nusantara Yang akan bermain pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Punggul 15.00 Waktu Indonesia bagian berat Live in the share atau video.com Dan berikut kelas main sementara beri Liga 1 2023 Antara persebaya Fast Runs FC Persebaya menempati posisi 9 dengan mengumpulkan 4 poin Sementara itu Runs FC menempati posisi 4 kelas main dengan mengumpulkan 6 poin Berikut prediksi line upper sebagai Surabaya Fast Runs FC Dalam lanjutan beri Liga 1 2023 Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari Usia 21 tahun tinggi 177 cm Asal negara Indonesia harga pasar 3,48 miliar Di posisi pemain belakang ada Dusan Stefanovic Usia 26 tahun tinggi 186 cm Asal negara Serbia harga 6,08 miliar rupiah Di posisi pemain belakang ada Kade Raditya Usia 23 tahun tinggi 178 cm Asal negara Indonesia Masih di posisi pemain belakang ada Reva Adi Utama Usia 26 tahun tinggi 171 cm Asal negara Indonesia Posisi pemain belakang ada Arif Catur Usia 23 tahun tinggi 169 cm Asal negara Indonesia Di posisi pemain tengah ada Song Yu Yong Usia 29 tahun tinggi 171 cm Asal negara Singapura Di pemain tengah selanjutnya ada Ziva Lente Usia 29 tahun tinggi 180 cm Asal negara Portugal Di posisi pemain tengah atau gelandang ada Rival Wahyu Di usia 22 tahun Asal negara Indonesia Harga pasar 869,08 juta Di posisi pemain depan ada Bruno Moreira Usia 24 tahun asal negara Brazil Di posisi pemain depan tengah ada Paulo Victor Usia 28 tahun asal negara Brazil Dan di posisi pemain tengah selanjutnya ada Soi Yamamoto Usia 26 tahun asal negara Jepang Oke itu tadi prediksi line up antara persepaya Surabaya Vs Trans FC Yang dilengkapi dengan prediksi skor kelas main dan jadwal pertandingan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax